Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih SMA Negeri 1 Pardasuka, Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu mengadakan pembentukan komite sekolah untuk periode 2023 sampai dengan 2026 diwarnai silang pendapat antara wali siswa dengan panitia bentukan kepala sekolah. Silang pendapat yang terjadi itu sempat menimbulkan kericuhan, sehingga acara yang akan dilaksanakan berbenturan dengan dugaan settingan kepala sekolah. Hal itu disampaikan oleh salah satu wali siswa sekolah setempat pada hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023, Suhairi Amin sebagai mantan bendahara komite sekolah mengatakan, bahwa panitia yang sudah dibentuk saat ini diduga merupakan panitia settingan dari pihak sekolah. Tidak tercapainya kesepakatan dalam pembentukan komite sekolah yang baru itu karena pihak wali siswa menginginkan pemilihan pengurus secara voting, sedangkan pihak panitia komite bentukan kepala sekolah menginginkan pemilihan secara formatur. Menurut surat keterangan SK komite yang telah berlalu itu berakhir di tanggal 9 Maret tahun 2023, sedangkan wali siswa sekolah menginginkan pembentukan komite yang baru, dipilih secara voting untuk di periode 3 tahun ke depan. Mantan bendahara komite sekolah, Suhairi Amin menambahkan terjadinya perbedaan pendapat dan selisih ini, seharusnya tidak terjadi manakala komite yang telah ditetapkan pada periode lalu. Ada pun anggaran dasar dan rumah tangga komite sekolah mengatur segala jenis peraturan yang akan dikerjakan oleh komite, termasuk dalam rangka tugas, hak dan kewajiban anggota dan pengurus, kewenangan, pembubaran komite maupun pelaporan keuangan organisasi sebagai pijakan dalam melaksanakan roda organisasi. Tidak adanya kepercayaan dari wali siswa kepada panitia bentukan sekolah itu menyebabkan terhentinya pembahasan, sehingga menimbulkan kericuhan berkepanjangan, hingga wali siswa mempertanyakan, apa yang terjadi sebenarnya di sekolah ini. Ketika dikonfirmasi kepada kepala sekolah SMA setempat, Kusyairi menolak untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang tidak dapat berfikir. Kegiatan pembentukan pengurus komite sekolah yang baru itu juga dihadiri Firzamzi yang mewakili camat Pardasuka, Muhibun sebagai kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung Wilayah 2, Kepala Pekon Separdasuka, Kepolisian Republik Indonesia Sektor Pardasuka, orang tua, wali murid SMA Negeri 1 Pardasuka dan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat lainnya. Dari Pardasuka, Tim Bintang 38, Budi Prayitno melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!